Hai balik lagi di update ide di video kali ini kita bakal jalan-jalan jalan-jalan kali ini kita bakal rekomendasiin krapel yang ada di Bandung dan ini tuh terkenal enak untuk restoran yang pertama itu namanya Amro Gio jadi tunggu apa lagi yuk kita coba jadi Amro Gio itu adalah salah satu restoran yang ada di Bandung tapi dia juga menjual seperti kue kering, cake, makaron, pastry, terus ada ice cream dan sorbet jadi aku nggak akan cobain krapelnya aja karena lihat deh ini ice creamnya warna-warna nih rasanya macam-macam jadi aku tergiur buat coba aku coba sorbet strawberry sama ice cream green tea untuk harganya ini satu cup Rp20.000 ya jadi nggak begitu mahal nah ini untuk pastrynya kalian bakal nemuin berbagai macam pastry di sini mulai dari cinnamon rolls terus ada croissant terus ada gravel dan harganya juga nggak begitu mahal ya untuk travel sendiri itu harganya Rp15.000 buat pastry- pastry yang lain itu dimulainya dari Rp17.000 sampai Rp20.000an gitu jadi emang nggak begitu mahal gak sabar aku buat cobain semuanya nih buat kalian yang suka kue disini juga banyak banget cake dan juga maharons dan aku tergoda buat nyobain jadi aku bakal cobain satu cake yang ada disini karena emang semuanya kelihatan enak jadi aku pengen borong semuanya sekarang mari kita coba disini aku pesen satu cake satu gravel dan satu croissant semuanya aku pesen satu-satu jadi aku bakal coba cobain gimana rasanya nggak lupa aku juga beli ice cream dan sorbet sorbetnya aku beli yang strawberry biar segar gitu terus ice creamnya aku cobain yang green tea yang pertama aku cobain adalah strawberry sorbet ini tuh rasanya emang enak terus teksturnya tuh lembut dan seger banget begitu dimakan sekarang aku cobain segarin itu jadi aku penasaran banget kalian lihat juga ini teksturnya tuh kelihatan kan layer demi layernya begitu aku coba begitu aku coba ini tuh enak untuk harga Rp15.000 dia tuh renyah manisnya pas dan kalau kalian mau beli sausnya itu juga ada ya sebenernya harganya cuma Rp5.000 aja jadi ini wajib banget kalian coba ini jadi ini wajib banget kalian cobain gravelnya di Ambrosio buat ice cream green tea nya ini hampir sama kayos tuh beri sorbet teksturnya rembut dan dia tuh nggak cepet mencair ya es krimnya dan rasanya juga enak green tea nya kerasa jadi kalau kalian mau beli ice cream ini juga wajib dicoba sih kalau kalian datang ke Ambrosio sekarang kita cobain rosang untuk rosangnya aku cobain yang beef and cheese jadi tadi kan udah yang manis sekarang aku coba yang asinnya ini kita beli dulu ya kita lihat gimana dalamnya kalian bisa lihat ya tekstur dan isiannya juga udah kelihatan beef so much cheese untuk harga Rp24.000 ini enak jadi kalau kalian mampir ini wajib dicoba juga terakhir aku cobain tas beri coklat ini juga harganya di bawah Rp40.000 dan enak banget rasanya tuh kayak manis tapi ada asam dari tas berinya nyatu banget nih aku tunjukin ya kalau kita belah ini kelihatan yang tas berinya tuh lihat jadi begitu kalian makan balance banget rasanya enak banget kalian wajib coba sekarang lanjut ke tempat lain restoran yang kedua namanya Beckazine ini adalah salah satu gravel yang terenak kata Tashi urutan kedua setelah Beckerman jadi aku mencoba ini gimana rasanya penasaran banget buat kalian yang mau coba ini tuh tempatnya ada di VVJ ya jadi kalian bisa langsung datang ke sana tapi jujur untuk gravelnya ini tuh enak banget dia tuh lebih lembut dibanding yang ada di Ambrogio dan juga lebih wangi jadi kalian yang penasaran langsung cobain sampai disini dulu jalan-jalan kita dadah selamat menikmati